Apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika mendengar kata puisi? Susunan kata yang indah, almarhum me es rendra, atau sekedar bahan rayuan gombal demi meraih pasangan? Nah, kali ini medkom.id kedatangan tamu yang cukup istimewa. Perempuan cantik, dosen muda, dan tentunya penyair yang sudah banyak menelorkan buku dan kerap meraih penghargaan. Dia adalah Nisa Rengganis. Selamat siang, Nisa. Halo, selamat siang Mas Sobi. Pada 2015 lalu, Nisa Rengganis meraih sebuah penghargaan yang cukup bergensi di dunia sastra Indonesia, yaitu anugerah puisi Indonesia yang waktu itu dinobatkan di Taman Ismail Marzuki. Bisa diceritakan secara lebih detail, Nisa. Tepat di 26 Juli 2018 kita merayakan hari puisi Indonesia. Dan di setiap tahunnya, para penulis puisi atau kita mengenal dengan penyair, punya satu event sastra cukup besar, yaitu hari puisi Indonesia. Dan ini sudah tahun yang ke-6. Di tahun 2015, saya mengikut sertakan buku puisi saya, antologi puisi manuskrip sepi, saat itu diterbitkan oleh penerbit gambang. Ini salah satu penerbit indi di Yogyakarta. Dan saat itu ada sekitar 129 yang mengirimkan karyanya, bukunya. Dan alhamdulillah buku saya termasuk menjadi buku pilihan terbaik di hari puisi Indonesia tahun 2015. Kalau boleh kita tahu nih semuanya, kapan sih Nisa pertama kali terjun ke dunia sastra? Terjun ke dunia sastra? Dari SD kita udah belajar sastra ya. Kita dulu jaman SD itu ada suka perlombaan menulis, mengarang, kemudian tugas-tugas bahasa Indonesia. Dari situ saya sih udah banyak ikut nulis puisi, tapi saya mulai ikut berkomunitas sastra, kemudian sampai harus dikejar Mas Sobi. Kalau ada event sastra di beberapa kota, saat itu saya kuliah di Purwokerto, sekitar tahun 2009 saya merasa baru mulai menggeluti lebih dalam lah. Artinya ada interaksi yang lebih intim. Saya ada acara di Jogja, event-event sastra, kita rame-rame dengan teman-teman naik kereta ke Jogja untuk pengajian sastra, diskusi sastra bulanan juga banyak di Bandung, Tasik Malaya. Sekarang juga saya bergelut di komunitas sastra di Cirebon dengan beberapa teman-teman di Cirebon. Artinya sebenarnya kalau ngomongin soal nulis sastra, dari SD saya udah suka nulis puisi, tapi di buku manuskrip seperti itu saya mengumpulkan dari tahun 2009 sampai 2015. Kita mungkin agak lebih masuk ke topiknya nih. Kalau dulu, puisi itu bisa jadi alat perlawanan, bahkan mengantarkan masyarakat, khususnya di Indonesia, ke beberapa perubahan. Contoh, angkatan-angkatan yang dulu itu banyak menggunakan puisi sebagai alat. Begitu pun di Eropa, di Timur Tengah misalnya, Hozal, kemudian Syair itu banyak mempengaruhi. Puisi hari ini di Indonesia gimana? Masih berfungsi, sebagaimana fungsinya puisi? Ya, tentu. Kalau saya lihat, puisi tentu lahir dari semangat zaman. Kalau kita bicara Hyrule Anwar, misalnya di tahun 1945, ya Hyrule Anwar terlibat dalam situasi politik yang saat itu masa transisi, menuju kemerdekaan. Jadi banyak puisi-puisi Hyrule semangat pemberontakan, semangat zamannya. Kemudian Rendra misalnya hidup di era saat itu masih banyak suara-suara yang harus disuarakan lewat puisi. Rendra juga dalam potret pembangunan puisi banyak menulis puisi-puisi kritik sosial. Atau yang lebih kita familiar, Wiji Tukul kemarin, banyak juga menyuarakan isu-isu penindasan. Artinya tidak melulu semangat zaman itu harus berontak. Semisal kemarin di film Dilan gitu, ada satu diksi puisi yang kemudian sama anak-anak remaja dipakai. Jangan rindu milia, rindu itu berat. Atau kemudian di AADC, puisi hadir di film layar lebar dan itu menjadi satu hal baru untuk orang masyarakat awam jadi berlomba-lomba untuk turut baca puisi. Nah perkembangannya benar tadi soal peluang juga. Soal peluang generasi hari ini semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi misalnya. Nah jatuhnya di media sosial itu, sebagian banyak generasi hari ini mendadak kuitis misalnya. Bahkan ada yang dengan mudah mengaku penyair. Banyak yang bilang sastra cyber itu kualitasnya lebih rendah daripada sastra koran. Misalnya sastra yang kemudian dulu bahkan ada kritikus sastra H.B. Yassin yang mendaulat si A jadi penyair, kemudian yang memperiodisasi sastra. Ada angkatan 45, 66, 70, 90, angkatan reformasi. Haruskah kita hari ini kemudian mendaulatkan diri menjadi sastra cyber? Dan misalnya kita bicara, ada gak sih kritikus sastra hari ini? Saya kira semua pembaca hari ini adalah kritikus sastra. Kalau polanya beda kayak gini, gimana cara mengawal kualitas misalnya? Kalau dulu kritikus sastra itu kan jelas ada si A, si B gitu. Kalau sekarang kata Nisa tadi, kritikus sastra justru publik lah yang menjadi kritikus sastra. Itu akan terjawab dengan seiring waktu kalau saya. Jadi saya membiasakan dalam setiap satu peristiwa yang saya alami, saya catat menjadi puisi. Ada yang ingin puisi itu ditujukan kepada lawan jenis. Dia bilang, generasi hari ini nulis puisi buat ngegombalin calon gebetan. Ya termasuk kita dulu. Jadi saya kira itu gak ada masalah. Dan bicara soal kualitas sastra, siapa yang paling punya hak untuk menilai kualitas ini baik atau buruk. Saya masih sepakat hari ini semua bisa menjadi kritikus sastra. Tadi Nisa menggambarkan puisi itu longgar, lihat, lentur, tidak berbatas sesuatu yang kaku. Bagaimana cara publik itu mengetahui ini puisi, ini bukan misalnya. Standarnya nanti seperti apa? Yang menentukan ini puisi atau tidak, kalau saya itu dari isi, dari apa yang ingin disampaikan. Kalau masih puisi cuma bilang, aku rindu kamu, aku ingin kita bertemu dan aku sayang kamu. Itu kelise ya. Oke lah, gak apa-apa. Saya masih di titik apapun itu yang nulis gitu, ya itu salah satu pembelajaran bagi penulis itu sendiri. Paling tidak si pembaca itu punya keterbiasaan dulu familiar dengan puisi. Nanti mereka akan masuk lagi ke jenis puisi yang lain, mencari puisi yang lain, sampai ketemulah ada bahasa yang lebih lugas dalam puisi atau bahasa yang menggunakan metafora. Jadi tidak meluluk lise untuk bilang, kalau kamu sedih, aku pun ikut sedih. Sutarji misalnya berhasil untuk menggunakan metafora, apa yang tertusuk padamu akan berdarah padaku. Nah, dari awal kan kita berbicara peluang nih, Nisa. Nah, Nisa sebagai penggiat sastra, hari ini tantangannya seperti apa? Karena tadi ngomong kolanya sudah berubah gitu. Tantangan penggiat sastra hari ini. Nah, tantangan yang penggiat sastra hari ini, dengan banyaknya akses informasi yang mudah, kita bisa akses dengan gampang, dengan instan, saya khawatirnya banyak penulis hari ini males untuk melakukan riset yang dalam. Ketika, apa namanya, generasi sebelum kita bilang, aduh generasi cyber sastra itu generasi-generasi instan gitu. Generasi yang cepat mendapat informasi, akhirnya kedalamannya tidak diperhitungkan. Nah, itu salah satu tantangan. Bagaimana penulis hari ini harus cermat, dan makin banyaknya berita hoaks juga kan, itu menjadi tantangan kan? Kita harus bisa... Jangan-jangan ada juga puisi hoaks. Puisi hoaks. Jadi, saya kira era cyber ini harus disambut dengan suka cita, ada positifnya, ada negatifnya juga. Tapi ada dong nilai yang berkurang dibanding generasi sebelumnya, kira-kira apa yang tidak didapat dari generasi hari ini? Yang tidak didapat dari generasi hari ini. Dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kalau saya lihat, malas dalam menggali kreativitas ya. Kalau dulu, katanya orang bisa disebut penyair, kalau puisinya sudah nembus ke koran nasional. Hegemoni koran juga bahaya kalau saya lihat. Saya sepakat dengan Kak Katrin, hegemoni koran itu bisa diruntuhkan dengan munculnya media-media alternatif lain. Dan hari ini kita turut menjadi pegiat media online. Salah satu misalnya media medkom ini ya. Itu kan bagus. Tapi persoalannya keberkurangan kualitas itu karena hari ini penyair bisa dengan mudah menulis puisi dan tidak ada kekhawatiran puisi ini akan dibaca oleh siapa. Karena mereka bisa langsung upload. Dan orang dengan berbondong-bondong cuma klik jempol-jempol dan sudah berbangga diri. Nah, itu juga agak bahaya kalau sudah ada arogansi dan kepuasan yang terlalu cepat ya. Belum tentu padahal nge-like itu artinya bagus. Terakhir, Nisa, yang ingin disampaikan untuk teman-teman hari ini, terutama remaja yang sebenarnya suka terhadap puisi, apa yang harus dilakukan? Langsung nasihatnya dari penggiat sastra. Iya, kalau saya dulu nulis ada kekhawatiran tulisannya dibaca orang enggak ya? Kemudian bagus apa enggak ya? Nah, itu dulu deh. Buat teman-teman yang udah mulai punya ketertarikan di dunia sastra dan kemudian memilih jalan puisi, sastra banyak, kemudian memilih jalan puisi, yang pertama dilakukan adalah banyak baca puisi dulu, semua dimakan deh, dikonsumsi habis. Kita enggak perlu mengkotak-kotakan puisi yang bernafas sosial atau puisi yang mendayu-dayu, penyair salon, misalnya WS Reindra bilang penyair-penyair salon yang cuma bisa bahas puisi-puisi cinta. Kita enggak perlu memetakkan itu dulu, semua kita baca, dan dari baca itu tentu aja kita akan tertantang untuk mencoba menulis. Terima kasih banyak, Nisa. Satu puisi ya setelah ini ya. Oke. Supaya publik tahu soal manuskrip sepi, tetap hebatnya manuskrip. Demikian perbincangan kami dengan Syarang Ganis, tetap bersama Medcom ID untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa. Malalah Yusafzai, upacara persembahanmu menyeretku pada kota yang jauh. Menyusuri tanah-tanah gersang, air sumur dangkal, bibirmu pecah, dadamu bergetar, bunyi mortir dan tembakan arli teri tumbuh di kepalamu. Langit merangkum sunyi, hujanilah kota kami dengan sepotong roti. Doa-doa mengalir di sepanjang lembah suat, menggigil dingin di pegunungan bersalju. Di halaman belakang rumahmu, kata-kata kembali berbaring di sana. Puisi terbakar amarah, bau darah kering, pohon-pohon terbakar tak berpenghuni. Malalah, 80 ribu jiwa tertidur di tas ranselmu. Musim dingin di penghujung Januari, rapal doa-doa panjang, bibirmu gelisah bergetar. Tak ada yang bisa dimengerti kenapa Taliban menembakmu berkali-kali. Matikah kau? Matikah pikiran? Malalah, sal dan jilbab merah mudamu menampung kecemasan sepanjang lembah suat, membangkitkan kata-kata dari peristirahatannya, dan kini tak ditemui lagi burung camar di ranting pinus Mingora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.